Intro Berikutnya memasuki tahun politik Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helbi Mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga semangat persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kegotong royongan Hal itu disampaikan saat sosialisasi, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila Kepada masyarakat di Desa Semisir, Kecepatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru Sosialisasi, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai ideologi Pancasila Kembali dilaksanakan Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yanni Helmi Di Desa Semisir, Kecepatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kota Baru selasa 5 Desember Dalam sosialisasi yang sering digaungkannya ini Paman Yanni berharap masyarakat semakin kuat menjaga semangat persatuan dan kesatuan Terlebih di tengah musim politik seperti saat ini Sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan demokrasi Masyarakat berhak memiliki perbedaan pilihan Meski begitu perbedaan tersebut hendaknya tidak sampai memecah persatuan dan kesatuan NKRI Tak hanya itu masyarakat juga tidak membedakan setiap ras atau golongan Pertama kita memang melaksanakan kegiatan bahasanya saya itu memang wawasan kebangsaan Semangat persatuan dalam NKRI Sebagai Pancasila, sebagai pekat Pada seluruh warga masyarakat di Indonesia Bahkan kita bicara ini di Kabupaten Kota Baru Jadi semangat kebersamaan, semangat nyetong royong, semangat persatuan Jangan sampai nanti ketikapun pemilu masuk di tahun-tahun pemilu itu Malah mengkotak-kotakkan masyarakat kita Sehingga boleh berbada pilihan Tapi jangan sampai berdual kepada Jadi yang saya inginkan adalah Terus menyemangati warga masyarakat kami yang ada di Kota Baru Jangan sampai ketika misalnya ada tahun politik Terus masyarakat kita berbeda pilihan Malah ya tadi kembali bercakup pemadaan tadi Nah itu yang kita indari Amat Yani juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Khususnya daerah kunstituennya Termasuk desa Semisir Mampu menjaga wilayahnya Dari paham-paham radikalisme Yang bersifat merusak bangsa Kepala desa Semisir Wahyudin Menyampaikan apresiasi terhadap sosialisasi ini Yang diharapkannya bisa menjadi pelajaran baru Untuk warga dalam menghadapi tahun politik Bahkan dirinya optimis Melalui kegiatan ini Kerukunan warga bisa terjaga Sosialisasi hari ini Jadi masyarakat sudah tahu Jadi jangan sampai masyarakat itu Intinya kan Nanti kan ini menghadapi tahun politik Ya jangan sampai Istilahnya bercakup pemadaan lagi Karena Biasanya kan di akar rumput ini masih Berantem Tapi yang di atas sudah baik-baik aja Nah itu jangan sampai Karena kita sudah ada pelajaran lah Jadi mungkin Hari ini Sudah ada papan das Masyarakat mudah-mudahan bisa ngerti lah Karena ini memasuki tahun politik Buhail Banjar TV